20 Provinsi Terkaya Dari Pendapatan Daerah Per Kapita di Indonesia BPS menyebut, PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut bisa dibilang semakin makmur. Daftar 20 Provinsi Dengan Produk Domestik Regional Bruto PDRB atau Pendapatan Daerah Per Kapita Tertinggi di Indonesia Pada tahun 2022, dihitung atas dasar harga berlaku ADHB adalah 1. Jakarta, Rp. 298,4 juta per tahun atau berpenghasilan rata-rata Rp. 24.860.000 per orang per bulan 2. Kalimantan Timur, Rp. 238,7 juta 3. Kalimantan Utara, Rp. 190,6 juta 4. Riau, Rp. 149,9 juta 5. Kepulauan Riau, Rp. 141,7 juta 6. Sulawesi Tengah, Rp. 105,5 juta 7. Papua Barat, Rp. 77,1 juta 8. Jambi, Rp. 76,1 juta 9. Kalimantan Tengah, Rp. 72,9 juta Rerata Indonesia, Rp. 71 juta 10. Sumatera Selatan, Rp. 68,3 juta 11. Jawa Timur, Rp. 66,4 juta 12. Sulawesi Selatan, Rp. 65,6 juta 13. Kepulauan Bangka Belitung, Rp. 63,8 juta 14. Sumatera Utara, Rp. 63,2 juta 15. Banten, Rp. 61 juta 16. Kalimantan Selatan, Rp. 60,1 juta 17. Papua, Rp. 59,4 juta 18. Sulawesi Utara, Rp. 59 juta 19. Sulawesi Tenggara, Rp. 58,8 juta 20. Bali, Rp. 55,5 juta 18. tempo 18. tracked 27.ky tao 18. tempo 18. tempo 19. tempo 19. tempo 21. 11. tempo 19. tempo 21. tempo 21. Heming 21. systemic 21. tempo 21. tempo 23. Seni selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah nonton